Ini banyak yang ditanya nih Pak, sebenarnya butuh jawaban pasti dari teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya, kenapa si Garuda tidak ada dari Riyad? Misalkan Jeddah Riyad Jakarta atau Riyad Jeddah Jakarta. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak, yang paling utama? Sekarang 11 jam, sekarang 9 jam setengah. Mulai dari tanggal 27? 27 insya Allah. 27 sudah direct dari... Benar Bangana, Riyad Jakarta ke Jeddah. Masya Allah. Untuk waktunya kira-kira sama lah, kita sesuaikan untuk waktu berangkatnya dari datang. Kalau selama ini kan sebenarnya itu bukan transit ya Pak, cuma isi ban fakar apa gimana itu? Teknik-klinik tetap di Banda Aceh ya. Jadi kita di sana ada pergantian kru ya, karena masalah personal. 27 ini karena kita sudah boleh nginap kru kita di sini ya, jadi kita bisa langsung. Kira-kira gitu. 27, kita ada 27, kemudian 30 juga ada. Setelah itu tanggal... Eh 23 hari ini ya, 27, 30, terus tanggal 7, 11, 14, 17, sama tanggal 3. Bukan 10? Informasi yang didapat? 7, 10, 14, 21, 28. 17 ada juga? Oh, baik. Ada 5 atau 6 flight lagi. Berarti untuk Desember tanggal yang pasti Pak, tanggal 7? Tanggal 7, kemudian tanggal 14. 11 sih nggak ada? 11, 10 nggak ada? 14, 17, 21, sama 30. Soalnya banyak kemarin itu kita yang bikin di berita atau di informasi itu, kita tahunya dari Pak Khalid. Katanya jadwal untuk Desember tanggal 7, 10, 14, 21, 28. Itu yang tadi yang saya sebutkan. Berarti yang bener, 7, 14, 17, 21, 30. Baik, 5, 5 ke 5. Yang Desember? Yang Desember. Untuk yang Desember. Jadi tanggal 7? 7 mulai. Terus seperti biasa, dari tanggal 7 sampai ke 7, ke-7, 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 ke-7. Seperti itu. Cuma kalau memang sudah disiapkan dari sini, alangkan lebih bagus. Betul. Apalagi asal itu. Apalagi asal itu tinggal disana tinggal isolasinya di rumah. Tapi kalau mau disana pisiannya ya monggo, nantikan dilihat asalnya disana ya. Tapi tetap proses isolasi. Baik. Nah untuk bagasi yang jelas untuk Garuda itu sebenarnya berapa? 30 kilo plus tambahan 5 liter untuk jam-jam. Kalau kalau jam-jam bisa tambah berapa kilo? Misalnya kalau kan 30 kan. Terus? Jatahnya dari pihak Garuda kan. Terus gak bawa zam-zam? Gak bawa zam-zam. Ya nanti bilang aja Pak Nano lah. Oh gitu. Pak jam-jam ganti hormat misalnya. Oh gitu. 5 kilo gitu ya sih. Kita bantu nanti ya. Gak apa-apa. Sebenarnya barusan orang saya juga 34. Gak masuk zam-zam itu Pak. Saya bilang ini udah sama Pak Nano. Ya udah gak apa-apa. Karena kan beliau sebenarnya tanggal 27. Jadi dia sudah bawa 30 free 5 itu Pak gitu. Jadi lebih anggah sih. Karena beliau ini mendadak, sakit. Orang tuanya ditarik ke 23. Gak apa-apa. Kalau jam-jam kan itu kan hal yang apa. Sangat penting kalau Indonesia. Dibanding yang lain lah kira-kira gitu. Saya bantu nanti. Baik. Tapi jangan banyak-banyak. Ketua orang satu misalnya. Banyak kan repot juga. Insya Allah lah nanti. Yang penting jadwal hari di info gitu. Jadi nanti gak mendadak gitu. Insya Allah. Untuk harga. Terus kemudahan dan lainnya kita bantu. Baik. Berarti tadi jadwal penerbangan yang... Jadwal penerbangan juga sama kan? Sama-sama juga. 30 plus itu juga. Jangan bawa zam-zam dari Indonesia ke sini. Aqua. Aqua. Sirup aja sirup. Sirup. Ini banyak yang ditanya nih Pak. Sebenarnya butuh jawaban pasti dari teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya. Kenapa si Garuda tidak ada dari Riyad? Misalkan Jedah Riyad Jakarta atau Riyad Jedah Jakarta. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Yang paling utama. Ada beberapa pertimbangan yang pertama kan disana memang offline ya. Kita pernah terbang tapi sudah lama sekali gitu. Untuk bisa mengadakan penerbangan lagi ke sana kita perlu ya visibility study lah. Koordinasi dengan semua pihak bandara dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah operasional dari sisi jam terbang. Jam terbang dari ya kru kita lah gitu kan harus kita pertimbangkan. Kan kita tahu tuh berapa jam dari Jakarta kemari ya. Kan mereka juga perlu istirahat gitu. Kalau kita extend lagi ke Riyad misalnya Jakarta Jedah Riyad kan mereka nggak ada istirahatnya. Nah keputusan untuk bisa menginap untuk kru kita kan baru-baru ini aja. Ini baru pertanggung 27 ini. Jadi selama ini kita tag talk. Jadi Jakarta Bandar Aceh itu sejedah balik lagi ke Bandar Aceh ganti kru seperti itu. Intinya rekat ke operasional aja sih. Oh gitu. Tapi sekarang insya Allah sudah agak longgar ya. Jadi tetap kita bisa nginap di sini. Sesuai dengan protokol kesehatan yang takut oleh pemerintah gitu. Artinya kita bisa mengadakan penerbangan langsung mulai tanggal 27. Kalau begitu saran buat teman-teman yang ada dari Riyad dan Damam dan luar Jedah untuk bisa menggunakan maskapai Garuda sebenarnya saran terbaik apa sih Pak? Ya memang saat ini kan cuma transportasi darat yang bisa apa namanya. Bis. Ya bis dari Riyad ke Jedah ya. Kalau kemudian dari penerbangan lain ya dipastikan bahwa transit timenya itu atau waktu transitnya bisa mencukupi lah gitu ya. Kita kan sudah buka konter kita sekitar 4 jam sebelum keberangkatan. Jadi pastikan pas datang sini juga pas jam-jam itu. Jangan sampai telat lah. Selanjutnya dokumen-dokumen disiapkan gitu kan. Jangan sampai lupa gitu. Sehingga nanti sayangnya nanti ada kendala di imigrasi sini. Atau tiket bahkan tidak terbawa atau dokumen lain seperti itu. Terus barang-barang juga dipisahkan lah. Barang-barang yang berharga jangan dibawa di bagasi, mesti di kabin dan sebagainya. Itu aja sih. Baik. Berarti kalau ingin menggunakan maskapai Garuda, ya kalau bisa transportasinya pakai menggunakan bis ya? Ya betul. Bisa-bisa dikondisikan seperti itu. Ini salah satunya Pak Agus kemarin bawa jamaah. Ya Pak Agus kemarin dari Riyad menggunakan bis. Iya Garuda. Masya Allah. Jadi beliau menggunakan bis. Kalau mau keluar kasih tau ya? Ini beliau teman-teman Pak Agus yang kalau teman-teman yang sering tanya di komentar-komentar. Oke boleh. Yang saya sarankan kalau WAG saya langsung dilempar ke beliau kalau ada masalah. Sekarang saya baru bertemu langsung dengan orangnya dan barusan juga saya nggak tahu ya. Karena memang kita cuma lewat setting ya. Lagi masker lagi. Masya Allah. Saya tanya beliau kalau lagi pakai DASI, wah beda sama begini. Masya Allah. Ini pejabat ini. Beliau di staff KBRI Riyad teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin sering saya sarankan ke beliau ya ini dia penampakannya. Mohon maaf kalau jawaban-jawabannya mungkin ada yang kurang memuaskan. Masya Allah. Baik ada ini nggak? Pak Agus itu jangan bilang-bilang kalau kasih saya ya. Iya bener-bener. Banyak banget tuh beliau baru-baru. Akhirnya beliau marah Pak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak orang marah Pak. Jam jika Pak Agus telpon kaya Pak Agus. Pak Dubes biasa. Kamu kasih nomor telpon nanti nih Alaskar. Guyun tapi nggak mungkin Pak Dubes secara serius itu kayak gitu. Kita alhamdulillah sekarang bisa berjumpa semua dengan Masya Allah nih orang-orang besar semua nih. Orang-orang yang juga sering membantu kepulangan para WNI kita. Misalnya nggak pernah telepon. Ini ada Pak Zainuri. Ada Pak Hasir. Dan lain-lain. Ini CityLink nih Mas. Mungkin telepon gimana? Tidak, betul. Iya, betul. Kau jim singgur. Iya Pak. Gimana nih sebenarnya CityLink mulai beroperasi. Mulai beroperasi nggak sih ke... Insya Allah kita start operasi minggu pertama Desember. Desember, minggu pertama. Dengan frekuensi dua kali seminggu. Hari Senin dan hari Kamis. Jakarta aja dah. Iya. Masya Allah. Dari kalau dari Sulawaya? Desember ya? Enggak, dari Jakarta dua-duanya. Oh. Di Jakarta. Ini khusus penumpang apa? Mayoritas penumpang umroh. Mayoritas umroh? Penumpang umroh. Tapi di persyaratan umroh itu kayaknya harus Saudi ya Pak? Bagaimana sebenarnya? Sebetulnya airline udah dibuka untuk semua. Hmm. Makanya kita mulain bulan Desember. Dengan harapan CityLink udah boleh mengangkut penumpang umroh. Insya Allah. Informasi penerbangan normal jalan hari itu? Udah ada ke sirkulernya. Oh sudah. Udah ada dan diperbolehkan semua airline untuk mengangkut penumpang dengan pisah umroh. Makanya, betulnya mulain dari tanggal 1 November kemarin. Sudah. Mulain dari 1 November kemarin. Tapi karena hal-hal teknis, hanya limited muasa sayang beroperasi, jadi baru Saudia aja yang ini. Oh begitu. Makanya ini Garuda sama CityLink nanti ya terobosan. Berarti kebelakang maskapai kita bisa berperan dong? Oh Masya Allah. Karena penumpangnya penumpang kita semua. Benar, benar. Saudia cuma mengangkut penumpang kita aja. Benar, benar. Untuk bagasi berapa? Takutnya ada teman-teman yang pengen balik ke Arab Saudi menggunakan CityLink nanti. Bagasi berapa kalau CityLink? Bagasi. Bagasi sama kita 30 kilo. 30 kilo. Untuk jatahnya dari sini ya. Tapi kalau dari Indonesia tetap 20. Oh dari Indonesia 20? 20 kilo. 20 kilo. Iya. Karena kita di sini karena ada keharusan untuk 30 kilo dari Gaka. Jadi kita harus 30 kilo. Tapi kalau dari Indonesia itu hanya 20 kilo. Oh oke. Kalau belum belanja dari sana masih kosmos. Iya benar. Kalau dijual lah. Benar, benar. Iya benar, benar. Tapi masih kosmos belum di sini. Iya ada yang lain di sini? Kalau cari kerja di sini. Itu lebih beda lagi. Iya ada yang lain mbak? Yang lain kalau service, in-flight service-nya relatif kita sama dengan Garuda. Kita dua kali makan dan ada satu kali snack. Jadi dua setengah. Istilahnya dua setengah kali makan. Untuk harga CityLink, ya beda banyak pak. Masih kan lebih murah gitu? Lebih murah. Beda-beda juga ya tergantung dari agen penjualan apa bagaimana? Kita open-nya di web. Di web. Bapak bisa langsung ke web. Tinggal bapak, ya seperti tadi Garuda juga. Semakin jauh-jauh hari bapak beli, itu semakin murah. Oh berarti? Jadi kita mengurangi travel legend pak. Satu itu. Supaya apa? Supaya diskonnya atau komisi agennya kita bisa kasih ke penumpang. Oh begitu. Masya Allah. Konsepnya seperti itu kalau CityLink. Baik, baik. Ada lagi pak? Dan pesawat kita white body. Jadi terbang juga direct. Cengkareng, jedah, cengkareng. Masya Allah. Kita pakai pesawatnya Airbus 330. 900, Neo. Neo itu yang terbaru. Oke. Masa Allah. Baik. Isi, Pak menumpang berapa? 365, Pak. 365, ya? Ya, kita all economy. 365. Kita ada bisnis. Tapi ada ini nggak sih, Pak? Untuk dari Indonesia ke nantinya. Dari Indonesia ke Jeddah, Jakarta. Pak, itu kira-kira social distancing itu diterapin nggak sih? Sementara ini nggak ada. Oh, mbak. Berarti nggak ada. Karena dari peraturan GAKA juga. Dari sini ya. Dari sini nggak ada aturan. Nggak harus social distancing. Seperti Saudi ya juga sekarang. Ngangkut tanpa physical distancing. Masya Allah. As long as PCR-nya negatif. Masya Allah. Itu aja. Tapi kalau untuk di masa pandemi seperti sekarang, dari Jakarta ke Jeddah, serasa pesawat itu milik kita, Pak. Iya. Kemarin kita ya. Iya. Jadi kita selonjoran. Yang kita starter mulai dari 21 November, Pak. 28 September. 21 September. 21 September. Dari sana ke sini ya? Langsung, Pak. Nanti-anti, satu minggu, satu minggu. Langsung pasang pesawat ya? Nggak, langsungnya kita takut terus. Langsung teman-teman ada penopel. Dari sana? Dari sana. Sekarang tuju. Alhamdulillah. Tetap. Dari Surabaya. 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 Oke, teman-teman. Itulah penjelasan daripada para pembesar-pembesar maskapai yang ada di Jeddah. Insya Allah semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah awasan kita tentang kepulangan ataupun keberangkatan apa artinya. Alhamdulillah. Fisa Umrah atau Jamaah Umrah kemarin sudah datang ya, teman-teman. Tadi malam itu sudah landing menggunakan pesawat SV817. Insya Allah kebelakang. Semoga tidak ada kendala lagi. Semoga pelaksanaan ibadah Umrah bisa segera normal kembali sehingga coba jemaah bisa sama-sama datang ke Tanah Suci bersama orang-orang yang disayang dan tidak ada batasan-batasan usia seperti keharusan dari 18 tahun ke atas sampai 50 tahun ke bawah seperti itu, teman-teman. Kita monitor saja keberangkatan apa namanya saudara-saudara kita WNI memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik apalagi ada beberapa perumuman dari Riyad yang kita harus bantulah insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan rencana memang penerbangan kita juga tempat-waktu lah kira-kira. Nah, barusan dengar-dengar mau menjemput crew itu menjemput crew siapa ini kira-kira? Crew Garuda jadi sekarang ini ya apa namanya belum kita sudah bisa nginep sini ya dah dulunya nggak bisa? awalnya nggak bisa? oh oh begitu masalah covid ini dibatasi berarti yang dari kemarin berangkat itu dari Indonesia ke sini mereka nggak nginep? nggak ganti ya? langsung balik lagi? oh begitu makanya ada transit bandar Aceh oh oke-oke sudah terjawab tukar dinas lah ya supaya jam terbanyak itu terpenuhi oke-oke-oke masya Allah jadi sudah terjawab teman-teman ya dari sekarang sudah bisa menginap di masya Allah baik-baik terima kasih pak thank you oke makasih ya siap-siap makasih banyak pak makasih banyak insya Allah nanti kebelakang kita kabar-kabar makasih banyak ya oke siap-siap pokoknya insya Allah sebelum Pak Agus bulan kita udah ketemu lagi Pak Agus nanti kabar-kabari Pak Agus oke kabar-kabari oke sampai ketemu ya sukses ya oke nanti-nanti ya